Halo Sobat Pak Hitam, jumpa lagi dengan Pak Hitam Kali ini Pak Hitam mau belanja loh Nah kebetulan Pak Hitam mau masak-masak Dan males nih lagi ke pasar Kebetulan ada warung andalan nih Pagi Ibu Ya gimana kabarnya Jumpa lagi nih kita nih Kebetulan saya lagi pengen masak-masak lagi Dan saya mau belanja apa ya Silahkan Pak Hitam Oke terima kasih Ibu Nah Sobat Pak Hitam, kali ini Pak Hitam mau bikin Makanan Nusantara Sobat Pak Hitam pasti udah tau nih Nah Sobat Pak Hitam, Pak Hitam belanja dulu Dan oke selanjutnya Inilah bahan-bahan yang Pak Hitam Menggunakan Sobat Pak Hitam Nah Sobat Pak Hitam Sobat Pak Hitam bisa ngeliat Ini adalah bahan-bahan yang tadi Pak Hitam belanja ya Bahan utamanya itu adalah tempe Nah iya Pak Hitam mau bikin tempe goreng crispy Dan itu bener-bener bungunya terasa banget Nah Sobat Pak Hitam bisa ngeliat Nah Sobat Pak Hitam bisa ngeliat Ini bahan-bahannya Ada tempe Ada ladaku Dan ada sasa Nah ini adalah tepung terigu Tepung serba guna Jadi kita apapun kita gunakan Pasti bisa digoreng ya Sobat Pak Hitam Oke Sobat Pak Hitam Berikutnya Pak Hitam Pastinya crunchy ya Sobat Pak Hitam Nah Sobat Pak Hitam Setelah semuanya dipotong Pak Hitam mencoba untuk memberikan tips nih Buat Sobat Pak Hitam Supaya apa? Supaya tempenya itu bener-bener bungunya meresap Nah Sobat Pak Hitam bisa ngeliat Ini Pak Hitam mencoba untuk Menggaris-gariskan tentatif ya Mau Acak adul Mau 1, 2, 3 saja Bahkan banyak juga gak apa-apa Nah Sobat Pak Hitam bisa ngeliat ini beberapa kali Pak Hitam coba untuk setiap tempe Sampai semuanya selesai ya Sobat Pak Hitam Kenapa? Ya karena supaya bumbu-bumbu yang kita bikin tadi nanti Akan meresap di tempe ini Sobat Pak Hitam Kalau misalnya gak mau pakai tepung Cuma pakai air garam Itu juga sudah bisa meresap ya Dengan teknik dan tips seperti ini ya Sobat Pak Hitam Ini ya tips dari Pak Hitam sendiri Karena memang bener-bener ini berhasil Dan bumbunya meresap banget Oke Sobat Pak Hitam Setelah tadi semuanya kita garis-gariskan tempenya Saatnya kita bikin bumbu Nah kebetulan sebenarnya memang simpel Karena tepungnya itu sudah serba guna Dan sudah tercampur dengan bumbu-bumbu dan rempah lainnya Oke Sobat Pak Hitam Tetapi Pak Hitam tetap akan memberikan ladaku Oke Nah berikutnya Pak Hitam mencoba untuk memberi air Nah airnya ini tentatif semangnya Dan intinya sih supaya tepungnya ini tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental ya Sobat Pak Hitam Nah baru kita kasih ladaku dan baru setelah itu kita aduk-aduk Oh iya untuk ladaku sendiri tentatif buat Sobat Pak Hitam yang ingin banyak-banyak ya Sobat Pak Hitam Nah ini di tempe yang juga Pak Hitam kasih ladaku Jadi benar-benar ini tempe bukan biasa Tempe bukan biasa dan enak sekali Oke Sobat Pak Hitam ini tadi sudah dikasih air sudah dicampur dengan ladaku Jadi Pak Hitam mencoba untuk mengaduknya supaya semuanya itu bercampur dan secara rata ya Sobat Pak Hitam Nah jika memang ini merasa kurang boleh kita tambah air lagi ya Dan Pak Hitam sedikit lagi nih Pak Hitam kasih airnya Sedikit saja jangan sampai kecairan banget ya Sobat Pak Hitam Nah baru kita aduk lagi ya Sobat Pak Hitam Dan Pak Hitam pastikan setelah dikasih air sedikit tadi ini sudah cukup lumayan bagus tekstur dari bumbunya Yang nantinya benar-benar tempe ini crunchy ya Sobat Pak Hitam Nah Sobat Pak Hitam bisa melihat ini adalah penggabungan antara tempe dengan bumbu yang tadi Pak Hitam kasih Nah ini benar-benar tempenya itu setiap satu-satu kita masukkan ke dalam tempat ini Nah setelah itu baru kita tiriskan ke piring untuk digorek Semuanya ya Sobat Pak Hitam Ini Pak Hitam mencoba untuk satu per satu Untuk memasukkan tempe-tempenya yang tadi Baru kita baluri kita gabungkan dengan bumbu yang tadi Pak Hitam bikin Nah Sobat Pak Hitam bisa melihat tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental ya Jadi benar-benar bumbunya ini meresap banget di tempenya Nah apalagi tadi kita sudah kasih Pak Hitam kasih tips supaya benar-benar dia itu meresap ke dalam Jadi pas waktu kita makan itu terasa banget bumbu dari tepung serba guna sasa Oke Sobat Pak Hitam semuanya kita lakukan Sampai benar-benar tempe ini nanti semuanya tergabung terbalur dengan bumbu tepung dari serba guna ini Dan ini benar-benar cocok buat dimakan saat santai dan apalagi untuk lauk ya Sobat Pak Hitam Ya oke semuanya Pak Hitam apabila udah semuanya Ya saatnya kita lihat ya hasilnya Nah ini adalah hasil dari semuanya yang sudah Pak Hitam balurkan Dan benar-benar ini benar-benar meresap kita biarkan dalam beberapa menit baru kita goreng ya Sobat Pak Hitam Nah ini adalah hasil setelah beberapa menit Oke langkah berikutnya kita ke dapur ya Sobat Pak Hitam Time to cooking Oke nah ini adalah teplon yang Pak Hitam sediakan sebelumnya Yang nantinya Pak Hitam hidupkan kompornya Lalu nanti Pak Hitam akan memberi minyaknya ya Sobat Pak Hitam Oh iya buat Sobat Pak Hitam Jangan sampai dia terlalu panas banget ya Sobat Pak Hitam Ya pastikan langsung kita kasih minyaknya ya Sobat Pak Hitam Supaya benar-benar ini nanti minyaknya agak hangat Nah Pak Hitam sudah masukkan minyaknya Sobat Pak Hitam untuk penggorengan Dan kita tunggu sampai benar-benar agak hangat ya Baru nanti kita masukkan tempenya Sobat Pak Hitam bisa melihat minyaknya benar-benar sudah seperti mendidih di teplon Nah ini benar-benar sudah agak hangat nih saatnya kita masukkan tempenya ya Sobat Pak Hitam Ya kita masukkan satu per satu Sepertinya Pak Hitam akan menggoreng semuanya Karena untuk satu kali saja biar tidak berkali-kali Nah semoga aja cukup ya Sobat Pak Hitam Ini Pak Hitam mencoba untukkan masuk Nah kita masukkan tempe yang kedua Lalu tempe yang ketiga Oke Sobat Pak Hitam kita tata dengan sedemikian merapi Sampai semua tempe-tempe yang Pak Hitam masukkan ke dalam minyak yang begitu hangat ini Tercampur Jadi nanti matangnya merata dan tidak terlalu gosong yang pastinya coklat kemasan Oke Sobat Pak Hitam Nah semuanya sudah Pak Hitam masukkan Sobat Pak Hitam bisa melihat ini benar-benar tempe yang Proses digoreng ya Sobat Pak Hitam Nah ini adalah tempe-tempenya Dan benar-benar sudah sedikit matang yang pastinya Jangan sampai terlalu gosong dan jangan sampai terlalu kemerahan juga Karena Pak Hitam mengadopsi Supaya memang benar-benar sih si tempenya ini tidak terlalu gosong Nah Sobat Pak Hitam bisa melihat ini sepertinya sudah mulai agak kecoklatan dan keemasan Tidak terlalu gosong dan boleh kita cukup balik semuanya ya Sobat Pak Hitam Supaya benar-benar ini nanti matang merata Sobat Pak Hitam Ya tentatif juga buat Sobat Pak Hitam yang pengen agak terlalu keemasan It's okay gak masalah Yang jelas ini benar-benar tempenya setelah mengikuti bumbu-bumbu yang tadi Insya Allah ini bumbunya ini tempenya benar-benar enak crunchy dan pastinya enak banget untuk teman makan Oke Sobat Pak Hitam Nah sudah dibalik tadi Sobat Pak Hitam bisa melihat benar-benar kan ini benar-benar kecoklatan Tapi tidak terlalu gosong dan ini benar-benar coklat keemasan Wow ini benar-benar nikmat banget Sobat Pak Hitam Oke Sobat Pak Hitam saatnya kita tiriskan ya satu per satu Pak Hitam coba tiriskan satu per satu dan perlahan tapi pasti ya Sobat Pak Hitam Karena minyaknya panas banget ini sekarang Oke jangan lupa ditoskan juga dan yang pastinya supaya minyaknya tidak terlalu banyak di tempenya Oke Sobat Pak Hitam satu per satu kita masukkan ke dalam piring Nanti baru semuanya tercampur baru kita tata dan kita makan Nah oke Sobat Pak Hitam beberapa kali ini Pak Hitam sudah mencoba untuk masukkan Tapi ini ada yang perlu digoreng lagi Wow dan ini adalah hasilnya Sobat Pak Hitam Terima kasih ya Sobat Pak Hitam sudah menonton dan men-support Dan jangan lupa dicoba di rumahnya ya Sobat Pak Hitam Ini benar-benar enak banget dimakan pakai yang namanya sambal ekstra pedas Oke terima kasih Sobat Pak Hitam